Jadi kadang-kadang mahasiswa itu beranggapan kalau kewirausahaan itu jualan Jualan itu dalam bentuk kuliner biasanya Yang marak kuliner ya Karena itu memang mayoritas Saya dari angkatan sebelum-sebelumnya itu rata-rata kalau dikasih tugas untuk bikin proposal bisnis Itu rata-rata kuliner semua Kenapa kok pada milihnya kuliner? Padahal sebenarnya limbah-limbah yang ada di rumah tangga itu sebenarnya banyak nih yang bisa diolah Dari sedotan, dari plastik-plastik itu sebenarnya banyak banget Cuma mereka pasti mikirnya yang gampang itu bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam acara UEMetro Podcast Podcast-nya UEMetro Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan aku Indah Putri Amalia Adha Yang akan menemani bincang-bincang kita selama beberapa waktu ke depan Baik teman-teman apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini tim podcast mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa hebat Yang mana, kenapa disebutnya narasumber-narasumber? Karena disini narasumbernya beda dari biasanya Ini ada Ibu Elmira bersama dengan tim Yang mana tim ini tim yang lolos pada program pembinaan mahasiswa wira usaha atau P2MW Dengan tema kultural digital ekoprint Halo selamat datang Ibu Elmira dan Kak Anggit Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Oke, mana dong Ibu? Perkenalkan diri dan tim-tim P2MW yang lolos ini Tim P2MW Oke, nama saya Elmira Febri Darmayanti Kebetulan saya dosen di Prodiakutansi Ketua timnya itu Mbak Anggit Sama Mbak Febri sama Mbak Dia Yang Mbak Dia itu dari Prodi Manajemen Kita satu tim itu ada bertiga ya Bertiga, oke Masya Allah Apa sih Ibu sebenarnya P2MW itu? P2MW itu program pembinaan Wira usaha mahasiswa Sebenarnya program P2MW ini Untuk yang tim kami ini Sebelumnya itu sudah berdasarkan dari Program pengabdian Dosen sama mahasiswa Yang melibatkan mahasiswa Terus kemudian itu Kemarin itu sempat ikut di program WMK Wira usaha merdeka Jadi ibaratnya P2MW ini keberlanjutan program Tapi karena produk Kultural Digital Ecoprint ini masih baru Jadi kami masih ikut di tahap awal Tahap pemula Ini kan tadi sudah sempat kita singgung di awal Terkait dengan tema atau judul yang diangkat Yaitu tentang Kultural Digital Ecoprint Nah sebelum memutuskan mengangkat tema ini Apa sih yang menjadi motivasinya? Nah coba aku yang jelasin Oke boleh Jadi yang pertama itu kan Melihat dari tren sekarang Dari Gen Z yang menyukai tren-tren yang estetik Nah kita disini Mengangkat tema ini karena Selain karena mengangkat tren estetik Kita juga menggunakan Metode yang ramah lingkungan Dengan bahan yang alami Oke 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 Jadi Ecoprint ini menggunakan bahan-bahan alami Misalnya apa Kak? Kayak Daun, tumbuhan Oh iya iya Kemudian dijadikan produk gitu? Iya Oke nah Itu kan tadi Selain ramah lingkungan Apa sih yang membuat Proposal ini unik dan relevan Dengan perkembangan digital saat ini Kak? Karena Kita Berbeda dari Ecoprint-Ecoprint yang sudah ada Nah kita ini Kan kalau Ecoprint yang sudah ada itu Hanya Apa Desainnya itu Hanya mengangkat unsur tumbuhan saja Nah Kalau dari kita itu Ecoprint dari kita Mengangkat Budaya lokal Lampung Khususnya Metro Insya Allah Geren 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 Oke Gimana sih proses Dari awal Hingga bisa lolos ke pendanaan ini? Proses dari awal Ya Oke Mungkin saya Oke boleh Jadi Pertamanya dari Kultural Dari yang Mbak tanyakan tadi Bahan-bahannya apa Kenapa kok kita pakai Kultural Karena mengangkat budaya Khususnya di kota Metro Kita itu kurang lebih Udah Ya tadi yang saya sempat Katakan di awal Kita sudah pernah Kerjasama Sama Dekra Nasda Dan Cantik Batik Metro Yang kebetulan kemarin Itu juga sempat jadi mentor Kita tiga tahun berturut-turut Untuk proses Kegiatan membatik Dan digital Ecoprint Jadi ya Alhamdulillah kita dapat Yang namanya Ilmu Diangkat kenapa Kultural Ecoprint itu Karena dia ramah lingkungan Jadi bahan-bahannya Tadi yang disampaikan Mbak Anggi Tadi kan kita pakai daun Daun-daun Terus Alatnya juga Mudah didapat Keunikannya Hanya Kan ke Daun itu kan Kita Kan ada dua Sistem Ya Kita yang satu itu Dia dipukul Sama yang satu Dia direbus Dan kemarin Masa percobaan Ya Para survei lah Ibaratnya kita Latihan dulu Di awal itu Kita bikinnya dari Apa Kain Kain jilbab Awalnya itu Kita latihan di jilbab Terus kan Sebenarnya Kultural Ecoprint ini Kan bisa di fashion Bisa di tas Terus bisa di baju Kain Nah kebetulan Sama pemerintah Kota Metro Juga kan lagi Menggalakkan Ibaratnya Kultural Ecoprint Temanya kemarin Itu yang lagi Booming itu Selain daun Kan yang kita tahu Selama ini daun ya Konsepnya Nah kita kan Kasnya di Metro ini Di Lampung lah ya Khususnya Kan Gajah Ya Konsep Apa Desain gajah Sama Kupu-kupu Kemarin Kupu-kupu Jadi yang bikin Unik itu Mungkin ya Dari Gambarnya yang berbeda Karena yang kita tahu kan Biasanya daun-daun semua Keren banget loh Gajah dan kupu-kupu Iya Selanjutnya Bu Bagaimana Peran dosen pendamping Dalam pengembangan Dan penyempurnaan Proposal ini Ya Gimana Jadi gini Karena kan kita udah tahu ya Program pemerintah ini Maksudnya dari Kementerian Ristek Dikti Sama Belmawa Ini kan setiap tahun Programnya ada Kayak PKM P2MW Terus P Ormawa PPK Ormawa Terus ada lagi kemarin KBMK Ya kan Nah karena kita itu Jadi ibaratnya Sudah belajar Proses evaluasi Dari tahun ke tahun Jadi kita tuh Kebetulan juga Saya pas Di Apa Sebagai dosen Kewirausahaan kan Nah jadi udah Saya Apa ibaratnya Bina dari awal Masuk Karena mereka itu Ketemu di Mata kuliah Kewirausahaan kan Di semester Satu Sama semester Dua Nah disitu ya Karena sesuai Sama kurikulum Sama Subbahasan yang ada Di Kurikulum Jadi ya Otomatis mereka Terpacu Karena kan disitu juga Ada yang satu Subbahasan Yang Mahasiswa itu Diwajibkan Untuk membuat Proposal bisnis Nah jadi kan Mereka Terpacu Untuk berkreasi Punya ide Usaha apa Disitu Terus Karena disitu kan Selain di Proposal bisnis itu kan Disitu kan lengkap Mbak Keunikannya apa Dari produknya Terus ada Anggarannya Analisis Swotnya Disitu Jadi memang Ya memang sudah Sudah didampingi Dari awal Nah Proses yang Seleksi ini Memang kan kita Kemarin Lumayan banyak ya Peminatnya Karena mereka Proposalnya Bagus-bagus Nah jadi dari Bulan Januari lah ya Januari itu Kita udah Seleksi Proposal Seleksi Proposal Karena kan sebelumnya Dari tingkat Universitas kan Juga di Berikan Apa Fasilitas ya Di Disupport Dari Universitas Untuk Apa Ada program Sosialisasinya Terlebih dahulu Dari tingkat Universitas Baru turut Ke fakultas Berarti memang Persiapannya Udah Dari jauh-jauh Hari ya Iya banget Keren banget Keren banget Emang dosennya ini Luar biasa Mahasiswanya Juga luar biasa Alhamdulillah Mereka juga Semangat Nah Bu Setiap kegiatan itu Kan pasti ada Tantangannya Apa yang Apa yang Jadi tantangan Dari Kultural Digital Ecoprint Ini Nah Kalau dibilang Tantangan Dari Ecoprint Ini tadi Karena bahannya Tadi ya Mbak Kemarin Kemarin Sempat kita Yang Untuk Memproduksi Itu Agak Langka Misalnya Mau cari daun Jati Itu gak Bagus Jadi kan Ya itu tadi Mungkin karena Keunikannya itu Sehingga Harganya lumayan Agak bersaing Lumayan agak tinggi Kalau Boleh dikatakan Untuk Mahasiswa Karena kan Itu tadi Gak ada yang sama Setiap desainnya itu Gak ada yang sama Dari Daunnya Terus Bahan-bahan Yang lain Itu Jadi Kita nyetak Itu Yang gak ada yang sama Yang agak susah Itu kalau nanti Karena kan ada yang Proses yang dikukus tuh Nah Pas musim hujan Karena kan ada Mengunci Apa Desainnya tadi Kan Habis dikukus Kan ada penguncian Jadi prosesnya itu kan Lumayan agak Makan waktu sih sebenarnya Gak bisa Ditelatan itu Sehari Dua hari lah ya Tiga hari Kalau untuk Sempurnanya Itu belum Belum pengemasan Dan lain-lain Baru Desain awalnya Baru desainnya Oke Berarti Memang harus Ini ya bu Butuh Persiapan Dan tenaga yang Baik Oke Nah kemudian bu Ini kan Temanya Kultural Digital Ecoprint Nah bagaimana Peran teknologi digital Ini dalam Menjembatani Antara Kebudayaan Dan Ecoprint Oke Kalau untuk Yang tadi Ecoprint Digitalisasinya Karena tadi Kita pakai Apa ya Desainnya itu Pakai Digitalisasi Baru kita Nyetak di Bahan Ya kan Terus kemudian Untuk Digitalisasi itu Lebih fokus ke Pemasarannya Jadi kan Media Kita kan sekarang Kan udah canggih ya Jadi mereka tuh Pakai media sosialnya Untuk Digitalisasi Pemasarannya Oke Kemudian gimana bu Rencana Implementasi Konsep ini Dalam lingkungan kampus Dan masyarakat Dalam lingkungan kampus Dan masyarakat Maksudnya dari produknya Atau Iya Gimana Nah Tadi kan saya sudah Sempat bilang Kalau ini Kita kemarin tuh Juga difasilitasi Dari pusat Inkupator bisnis Nah itu Ibaratnya Mereka Proses pendampingan Terlebih dahulu Kan disana Terus kemarin tuh Ada yang namanya Validasi juga Validatornya Dari TDA Tangan di atas Yang ada di kota metro Itu juga ada Dari pusat pun ada Kemarin tuh Jadi kemarin itu Divalidasi oleh Mentor-mentor Dari TDA Nah Kemudian kan Ibaratnya kita juga Pengen nih Hasil dari mahasiswa ini Ada tindak lanjutnya ya Maksudnya Iya Kalau bisa ya Dikenal Ya Gak hanya di lingkungan mahasiswa aja Tapi bisa Keluar juga Masyarakat luas Karena kan temanya Kita memang Angkatnya Budaya Lokal Kota metro Lampung lah Khususnya ya Terkait sama gajah Itu tadi Jadi Pengennya ya Sebagai Apa Mahasiswa ini ya Anggapannya kita sebagai Dutanya lah ya Jadi Sekalian promosi produk Dia juga Menggunakan produknya Apalagi tadi produknya Produk yang ramah lingkungan Iya Betul Setelah Proposal ini terlaksana Apa yang jadi harapan Dari tim Ibu ini Kedepannya Kalau Proposal ini kan Kita baru Pengumuman ya Mbak ya Berarti kan masih banyak nih PRnya PRnya kita tuh sebenarnya masih banyak Jadi ibaratnya dari Produk itu juga kan Kita harus Sesuai lah ya Maksudnya Ya kalau bisa sih Ya target Pasarnya juga lebih Luas Maksudnya dari produk itu kan Kita kemarin tuh kan Fokusnya Gak terlalu banyak Jenis varian produknya Jadi kalau kemarin tuh Dari jilbab Totbag Terus ya mungkin nanti Tas Tas yang lain-lain lah Ibaratnya Tapi ya nanti tergantung ya Sesuai budget juga Tapi harapannya itu Terus berkembang Berlanjut Karena juga kita pengennya Disupport sama Pemerintah daerah Karena kan kita Kerjasama juga Di kerana asdanya juga Gitu Ya harapnya dikenal Lebih luas lagi Sama Semoga bisa terwujud Amin Apa sih Bu Riset Atau penelitian Yang digunakan Untuk mendukung Proposal ini Kalau riset Yang saya pribadi Gak ada Ya Tapi Berdasarkan hasil riset Dari Yang terkait Sama digital kultural Itu ada Karena dia Mengangkat tema Ramah lingkungan Sama Menggunakan Konsep desainnya itu Untuk di Fashion Fashion Itu Berarti untuk fashion Iya Di fashion Kemudian Bu Setelah menghasilkan produk Kan pasti ada Proses pemasaran Nah strategi Yang akan digunakan Itu gimana Strateginya itu Kalau kita Pada dasarnya Kan memang Karena digital Tadi itu ya Lebih fokusnya Ke Media sosial Sama e-commerce Ya Nanti mungkin Kan Ibaratnya ya Kita harus gencarnya Di situ Karena ramah lingkungan Terus produk kita ini Pengennya dikenal Sama masyarakat Ya Nanti dari proses Dia produksi Sampai packaging Dan lain-lain Ya Harapannya Ya Lebih Ya Kreatif lagi ya Memasarkannya Jadi Selain secara langsung Itu tadi Yang pakai duta Atau pakai Influencer ya Harapannya itu Ya gimana caranya Produk kita Booming lah ya Apalagi kan sekarang Digital itu Sangat memudahkan Untuk Proses pemasaran Pemasarannya Oke Bu Selanjutnya Bagaimana sih Hubungan Antara inovasi Teknologi Dengan Pelestarian Warisan Budaya Pelestarian Budaya Maksudnya Itu tadi kan Salah satu Bentuk Warisan Budaya Lampung Jadi kita memang Angkat temanya Merupakan Warisan Budaya Lampung Kehkakasannya Dari Lampung Nah Kemudian Apa Bu Yang menjadi Perbedaan utama Antara Pendekatan Konvensional Dengan Pendekatan Digital Konvensional Sama Di Khususnya Di Ecoprint Ini Kalau Konvensional Maksudnya Masih Pake Sintetis Ya bedanya Cuma Itu aja Cik Kalau yang Ecoprint Ini kan Dia ramah lingkungan Kalau yang Konvens Kan Dia Kalau dia Mau Cetak Berdasarkan Design Sebenarnya Dia bisa Banyak Kalau tadi Yang Ecoprint Punyanya Kita Ini kan Dia Customize Jadi Unique Gak bisa Sama Antara Satu produk Sama Produk yang lain Pasaran Eksklusif Tergantung Permintaan Gitu Bisa Kalau Tergantung Permintaan Juga Boleh Jadi bisa 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 Kalau kita Mau pesen Tas Bisa 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 Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Ada Desain Yang Unik Teman-teman Boleh Ketemu Dengan Ibu Elmira Dengan Tim Oke Selanjutnya Bagaimana Proyek Ini Dapat Mempengaruhi Pemikiran Dan Tindakan Mahasiswa Terkait Dengan Pelestarian Lingkungan Terkait Dengan Pelestarian Lingkungan Ya Harapannya Memang Kita Bisa Apa Ya Recycle Produk Recycle Sebenarnya Yang Paling Unik Itu Jadi Kadang-kadang Mahasiswa Beranggapan Kalau Kewirausahaan Itu Jualan Jualan Dalam Bentuk Kuliner Biasanya Yang Marak Kuliner Karena Itu Memang Mayoritas Saya Dari Angkatan Sebelum Sebelumnya Itu Rata-rata Kalau Dikasih Tugas Untuk Bikin Proposal Bisnis Itu Rata-rata Kuliner Semua Kenapa Pada Milihnya Kuliner Padahal Sebenarnya Limbah-limbah Yang ada Di rumah Tangga Itu Sebenarnya Banyak Yang bisa Diolah Dari sedotan Dari Plastik-plastik Sebenarnya Banyak Banget Cuma Mereka Pasti Mikirnya Yang Gampang Itu Bu Yang Gampang Terus Itu Pasti Diminati Diminati Jadi Mereka Seperti Itu Yang Mungkin Bikin Unik Itu Idea Kreativitas Tadi Inovasinya Apa Kadang-kadang Kita Miss Di Itu Sebenarnya Banyak Yang Di Lingkungan Sekitar Kita Yang Bisa Dimanfaatkan Bolang Botol Ban Bekas Banyak Yang Bisa Diolah Malah Justru Kayak Gitu Jadi Sampah Yang Tidak Berguna Nah Kemudian Bu Bagaimana Proyek Ini Bisa Jadi Contoh Untuk Mahasiswa Di Kampus Lain Jadi Contoh Model Jadi Model Model Biasanya Mahasiswa Sebenarnya Lebih Kreatif Unik Unik Sebenarnya Yang Di Ide Sebenarnya Unik Cuman Kita Untuk Melangkah Mewujudkannya Itu Yang Agak Susah Apalagi Faktor M Males Itu Yang Agak Susah Jadi Ibaratnya Kalau Alhamdulillah Sih Sama Mahasiswa Kita Terbuka Mau Konsultasi Kapan Bimbingan Kapan Itu Boleh Jadi Harapannya Itu Dimanfaatkan Aja Yang Ada Di Sekitar Kita Kalau Misalnya Kita Harus Meluarkan Modal Dulu Sebenarnya Agak Susah Agak Sulit Apalagi Untuk Mahasiswa Saya Selalu Menekankan Kalau Di Dalam Kelas Itu Kalau Kalian Mau Bikin Ide Usaha Coba Dimanfaatin Yang Kira-kira Enggak Mengeluarkan Bajet Terlalu Banyak Gitu Oke Siap Oke Boleh Ibu Sama Kak Anggit Anggit Tadi Kasih Pesan Atau Saran Untuk Mahasiswa Mahasiswa Loain Yang Ingin Memulai Bisnis Vira Usaha Ayo Anggit Yang Pasti Jangan Takut Buat Mencoba Karena Misal Gagal Itu bukan Hal yang Apa Memalu Iya Dan Harus Lebih Ini Apa Mengembangkan Ide nya Kalau punya ide Boleh Di Apa Ya Utarakan Atau Gimana Supaya Jadi Sesuatu Yang bisa Di Kembangkan Gita Oke Oke Ibu Gimana Kalau Saya Harapan Terbesar Itu Sebenarnya Saya Khususnya Dosen Senang Sebenarnya Kalau Ngeliat Mahasiswa Berprestasi Dan Punya Produk Sendiri Kebanggaan Tersendiri Ibaratnya Apalagi Kalau Memang Itu Idenya Tercetus Dari Mereka Sendiri Kalau Dosen Ibaratnya Membimbing Seperti Orang Tua Jadi Harapannya Kalau Mereka Punya Ide Itu Pengennya Dikembangkan Memang Benar Kita Punya Ide Tapi Kalau Tidak Dilaksanakan Sama Jeboong Punya Niat Baik Tapi Tidak Diwujudkan Tapi Sebenarnya Ada Niat Sudah Baik Cuman Bagaimana Caranya Yang Dari Sebuah Ide Di Di Implementasikan Jadi Sebuah Kenyataan Karena Mimpi Bergerak Keluar Dari Zona Karena Kita Kalau Udah Nyaman Mager Mager Males Tantangan Terberat Kita Itu Baik Alhamdulillah Ini Udah Tidak Kerasa Ya Teman Teman Udah Di Penghujung Bincang Bincang Kita Baik Siviko Metro Itu Bincang Bincang Kita Bersama Dengan Ibu Elmira Dan Kak Anggit Jadi Pesan Yang Dapat Kita Ambil Dari Bincang Bincang Hari Ini Adalah Jangan Takut Untuk Mencoba Jangan Takut Untuk Gagal Karena Kalau Kita Enggak Berani Memulai Enggak Berani Mencoba Kita Enggak Akan Pernah Merasakan Proses Proses Yang Bisa Membuat Kita Menjadi Hebat Kita Doakan Semoga Ibu Elmira Dengan Tim Ini Bisa Dimudahkan Dan Sukses Kedepannya Amin Oke Sampai Jumpa Pada Kesempatan Lain Dengan Topik-topik Yang Berbeda Saya Indah Putri Amalia Adha Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di UM Metro Podcast Podcast Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum